Nah, perkenalkan saya Kandril Hukai Iya, ini kantor Benny Team Advokat dari ASB, aksis, aliansi aksis sejuta burung Dan ketua tim para apokat budeng Yang telah membetul apokat ini Kami siapkan apokat ini Jadi, Benny Ramdhani keluar Tentang di channel Alpaz Basi Tegal Menyapa sahabat Alpaz Antara Jagat Mari kita coba perhatikan video ini Yang mana ini adalah video balasan demo atas pembelaan Rocky Gerung Rocky Gerung kita tahu dilaporkan oleh Benny Ramdhani dan kawan-kawan Dan sekelompok orang juga kemarin Mendemo dengan melempari telur dan menyembeli ayam di rumah Rocky Gerung Kemudian juga ada perlawanan dari masyarakat sekitar Yang menganggap terganggu dengan kedatangan para pendemo tersebut Karena melempari telur Kemudian berbau busuk Dan di lingkungan sekitar rumah Rocky Gerung adalah ada rumah kuliner ya Warung makan yang mana akhirnya sangat mengganggu dengan bau busuk telur itu Ini aksi balasan oleh para pendukung Rocky Gerung Pendukung Rocky Gerung menuntut agar meminta Benny Ramdhani keluar dari kantornya Agar mungkin mau minta diskusi atau apa Karena saat ini Benny Ramdhani sangat ketol melaporkan Rocky Gerung Dan pendukung Rocky Gerung dalam demo tersebut Menyampaikan bahwa mereka menyiapkan banyak pengacara untuk membela Rocky Gerung Tentunya mungkin Rocky Gerung bisa membeli dirinya sendiri akan tetapi Kita memang jika mau menggunakan pengacara juga itu diberikan ruang oleh undang-undang Dan memang untuk didampingi dalam berperkara Jadi itu adalah hak konstitusi yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan kita Jadi memang kita itu di hidup di dunia khususnya sekarang lagi berada di negeri kita yang kita cintai Yaitu NKRI Semuanya kita itu punya pendukung dan punya pengkritik ya Jadi kita tidak usah jumawa merasa jumawa karena kita punya masa yang kuat dan lain sebagainya Toh orang lain pun bisa menunjukkan kekuatan tersebut Makanya kita hidup bernegara biasakan berdialog Jangan sampai sukanya perundungan, sukanya bulian-bulian tidak usah Kita otak balas dengan otak, kita pikiran dibalas dengan pikiran Jangan dibalas dengan kebencian dan kekuatan Kita banyak juga kritik ya, kita banyak dengar kritik dan lihat bahwa saat ini KSP yang dipimpin oleh Muldoko juga banyak kritikan karena menunjukkan kekuatan kekuasaan Yang mana Muldoko siap pasang badan dengan bahasa siap pasang badan itu Diksi tersebut dimaknai adalah Menunjukkan bahwa kami kuat dengan kekuasaan dan lain sebagainya Ingatlah, semuanya kita akan ada batasannya Kita orang hidup di dunia pasti akan mati Kemudian kita yang punya kekuasaan, yang punya apa saja yang akan menempel pada diri kita Semuanya adalah titipan, ada waktunya berpisah Kita mati, nanti kita berpisah dengan status sosial kita Kita akan berpisah dengan yang kita miliki dan lain sebagainya Oleh karena itu, mari menjelang Diregahayu Republik Indonesia yang ke-78 Kita jaga uhuwa, uhuwa islamiyah, insaniyah, waktaniyah Kita jaga semua Kita tidak usah banyak retorika Tapi kita praktekkan saja agar kita tidak termasuk orang monafik Oleh karena itu, teruslah kita gemakan persatuan Walaupun dalam suasana demokrasi, berbeda pilihan dan lain sebagainya Itu adalah sudah hukum alam, sudah sunatullah Kita itu lahir juga Allah sudah menciptakan kita dengan berbagai warna Mukhtalifan al-wanuh Jadi warna aneka ragamnya sudah macam-macam dari sononya Makanya kita bagaimana dengan akal pikiran kita Yang diberikan oleh Allah SWT Untuk berinteraksi dengan perbedaan-perbedaan itu Didasari dengan keilmuan-keilmuan Makanya carilah ilmu terus Ilmu pengetahuan, ilmu agama khususnya Agar kita selamat di dalam kehidupan dunia Kemudian kita bisa menjaga keyakinan kita masing-masing Kemudian kita bisa mempertahanku jawabkan di akhirat nanti Semoga bermanfaat, selalu dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, and share Sekali lagi jaga persatuan dan kesatuan Dan kita praktekan makna cinta negeri yang sebenarnya Sekali lagi jangan sampai kita memaknai cinta negeri ini Tapi dengan salah langkah Mencintai adalah siap memberikan kontribusi kepada negara yang terbaik Bukan malah mendapatkan yang terbaik dari negara untuk diri dan golongan kita Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh